Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosef Metari dan di stasi Santo Tomaseyekan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah telem, salam semangat sehat selalu dan tetap berbahagia senantiasa di dalam berkat Tuhan dan tekun berbuat baik Kembali mari kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 29 November tahun 2022 hari biasa pekan pertama Advent, kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Murahati, kabulkanlah doa kami dan bantulah kami dalam kesusahan semoga Putramu menghibur kami dengan kedatangannya agar kami sanggup berjuang melawan pengaruh manusia lama dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Indi Yesus Kristus menurut Rukas 10 ayat 21 sampai dengan 24 pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata aku bersyukur kepada mu Bapak Tuhan Langit dan Bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapak itulah yang berkenan di hatimu semua telah diserahkan kepada aku oleh Bapakku dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak dan siapakah Bapak selain anak dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapak sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat sebab aku berkata kepadamu banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat namun tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kalian dengar namun tidak mendengarnya demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus adalah sabda Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah kita maka ia datang ke tengah-tengah dunia hendak menyelamatkan semua orang seluruh umat manusia ini namun seringkali karena manusia memiliki kehendak bebas justru kedatangan anak manusia ini tidak dimengerti oleh orang-orang yang menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak mau membuka hati kepada Allah tetapi justru hanya mengikuti kehendak dan keinginannya sendiri Tuhan Yesus membuka rahasia keselamatan bagi semua orang namun yang bisa menerima atau yang mudah untuk menanggapi adalah orang-orang yang sederhana orang-orang yang kecil karena orang-orang itu di tengah-tengah dunia seringkali kehendak merdikanya dilanggar atau tidak sungguh-sungguh bisa dengan kuat menguasai segala yang dia inginkan tetapi justru dikuasai oleh orang-orang yang besar orang-orang yang pandai orang-orang yang bisa menguasai dunia ini Tuhan Yesus berbihak kepada orang-orang kecil dan kepada merekalah rahasia keselamatan itu terungkap maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam sabdanya menjadi berkat bagi kita orang-orang yang sederhana orang-orang yang kecil orang-orang yang hina marilah dengan kerendahan hati kita membuka hati untuk menanggapi sang sabda Allah di dalam Tuhan Yesus sendiri meski kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus ataupun sampai ke tanahnya dimana Tuhan Yesus dulu berkarya, hidup, tinggal dan akhirnya sengsara wafat dan bangkit untuk kita tetapi paling tidak kita telah mendengarkan sabdanya kita telah menerima undangannya untuk menjadi orang-orang yang menggunakan kehendak bebasnya untuk taat kepada Allah dengan mengikuti Kristus kita mohon berkat Tuhan semoga dalam masa atlet ini kita boleh membuka hati kepadanya menerima sabdanya dan menjalankan sabda-sabda itu sepanjang hayat hidup ini kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Hukudus seperti pada perlukan sekarang selalu dan panjang sekarang amin Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah membuka hati menerima panggilannya kepada keselamatan senantiasa dibimbing diundungi diberkati Allah yang menguasa Bapak Putra dan Hukudus amin sub indo by broth3rmax